Hai kofrens, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah kofrens, di soal ini itu ada tabung, kemudian kita itu diminta menentukan volume dari tabungnya nih kofrens. Oke kofrens, jadi volume tabung itu rumusnya adalah V sama dengan P dikali R pangkat 2 dikali dengan T, V itu volume, R itu jari-jari, dan T adalah tinggi dari tabungnya. Kemudian, kalau kita lihat pada tabungnya itu kofrens, kan di sini yang diketahui adalah diameternya ya, yaitu 20 cm, dan tingginya itu juga 20 cm. Berarti, karena yang kita butuhkan untuk mencari volume itu adalah jari-jari, kita harus cari tahu dulu nih kofrens. Panjang jari-jari dari tabungnya, nah jari-jari itu kofrens mencarinya adalah sama dengan diameter per 2. Diameternya 20 cm, jadi sama dengan 20 per 2. 20 per 2 atau 20 dibagi 2 sama dengan 10, jadi jari-jarinya itu 10 cm. Nah, karena jari-jarinya itu 10 cm kofrens, dan 10 itu kan tidak habis dibagi dengan 7, jadi P yang akan kita gunakan adalah 3,14, berarti volume dari tabungnya itu kofrens akan sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat 2 dikali dengan 20 ya, karena tingginya itu tadi 20 cm. Nah, 10 pangkat 2 atau 10 kali 10 itu sama dengan 100, di sini sekarang kita akan hitung nih kofrens, 3,14 dikali dengan 100. Supaya lebih mudah itu, tanda komanya kita simpan dulu, yang kita kalikan adalah 314 dikali dengan 100. Nah, 314 dikali 100 itu kofrens sama dengan 31.400, karena pada 3,14 ada 2 angka di belakang tanda koma. Pada hasil perkaliannya, kita juga harus meletakkan tanda koma di depan 2 angka seperti ini kofrens. Nah, berarti kan hasil perkaliannya adalah 314,00, koma 0,00 itu bisa kita hilangkan jadi 314, sekarang kita tinggal hitung nih kofrens, 314 dikali dengan 20. Nah, hasil perkaliannya itu kofrens adalah 6.280, berarti volume dari tabungnya adalah 6.280 cm3. Nah, kalau kita lihat pada pilihan jawaban kofrens kan tidak ada ya, 6.280, maka kita buat jawaban sendiri yaitu E nih kofrens, jadi jawaban yang benar adalah yang E, 6.280. Oke kofrens, kita sudah usahin nih mengerjakan soal ini. Kofrens, tetap semangat belajar ya.